Terletak di Eropa Selatan, negara ini adalah salah satu negara yang paling populer di dunia. Menjadi tujuan perjalanan karena sejumlah alasan, yang mencakup karya seni, mode trendy, pemandangan yang menakjubkan, orang-orang yang bersemangat, dan masakan kelas atas. Italia menawarkan begitu banyak hal yang dilihat dan dilakukan akan memakan waktu seumur hidup untuk mengeksplorasinya. Berikut ini adalah tempat-tempat terbaik untuk dikunjungi di Italia. Napoli Salah satu kota metropolitan tersibuk di Itali, Napoli adalah ibu kota wilayah Campania di Italia Selatan. Kota Napoli menawarkan harta karyun, karya seni, dan situs bersejarah serta restoran dan tempat hiburan malam yang meriah. Banyak makanan favorit Italia berasal dari sini, seperti pizza, spaghetti, dan parmigiana. Hidangan ini dianggap serius di Nekos, dan biasanya menampilkan bahan-bahan segar yang ditanam secara lokal. Karena dekat dengan situs terkenal, seperti teluk Napoli dan Pompei, Napoli menyajikan tempat yang ideal untuk tinggal sambil menjelajah daerah tersebut. Distrik Danau Italia Distrik Danau Italia membentang di Italia Utara. Ujung Selatan sebagian besar relatif dataran, tetapi ujung utaranya kegunungan hingga jauh ke dalam kegunungan Alpen. Populer di kalangan turis selama lebih dari 100 tahun, Danau Italia menggabungkan cuaca yang baik dengan pemandangan yang menarik. Garda adalah danau terbesar, dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan, terutama pegunungan yang membentang di utara. Komo sama menakjubkannya, dengan lereng berhutannya yang indah. Lebih jauh ke barat, Maggiore masih kurang populer, tapi sama cantiknya, dengan beberapa resor keluarga yang cukup terkenal. Sicilia Pulau terbesar di Laut Mediterania Sicilia adalah wilayah otonomi Italia yang juga mencakup beberapa pulau kecil. Rumah bagi setiap peradaban besar Mediterania Sicilia Sicilia Kaya akan seni dan sejarah Mulai dari lembah kuil Agrigento hingga gereja Palermo Fitur geologis pulau yang paling mencolok adalah Gunung Etna Gunung berapi aktif tertinggi di Eropa Cinggiu Tere Cinggiu Tere berarti lima tanah Cinggiu Tere terdiri dari lima desa yaitu Ria Moggiore Ria Moggiore Manarola Vernazza Menteroso dan Cornigilia Terletak di pesisir barat laut Italia Wilayah Liguria Desa Cinggiu Tere menampilkan pemandangan indah yang mencakup sisi tebing curam dan teras anggur yang berasal dari ratusan tahun lamanya Di antara banyak keindahannya Cinggiu Tere membanggakan kompleks jalur pendakian berusia berabad-abad yang menawarkan beberapa pantai paling menakjubkan di Italia Jalur biru adalah jalur beraspal yang menghubungkan kelima desa Milan Hampir hancur dari pemboban berat selama Perang Dunia II Milan telah dibangun kembali dan sekarang bersinar sebagai salah satu kota terkaya di Eropa Secara luas dianggap sebagai pusat mode dunia yang penuh dengan toko-toko desainer Milan juga menarik banyak orang untuk harta karun terkenal di dunia seperti lukisan perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci Gedung Opera La Scala dan Castello Sforzesco yang merupakan salah satu katedral gotik terbesar di dunia Meskipun demikian, Milan terkadang tampil tidak seperti kota-kota lain di Italia yang dinominasi kota bersejarah dan kota glamour dengan arsitektur modern Pantai Amalfi Pantai Amalfi Terletak di wilayah barat daya Italia, Campania Pantai Amalfi terkenal dengan keindahannya yang luar biasa yang menjadikannya salah satu tujuan wisata utama Italia Dikagumi karena garis pantainya yang indah dengan fitur teluk berkilauan, tebing terjal, villa warna-warni, dan resor mewah Salah satu kota paling romantis dan mewah di sepanjang Pantai Amalfi adalah Positano dengan keindahan pantai berkerikil, rumah pastel, dan pemandangan indah pegunungan Pembuatan 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 Pompei Salah satu tujuan wisata paling banyak dikunjungi di Italia Pembuatan Pompei adalah kota romawi yang terkenal yang terpendam di bawah beberapa kaki abu vulkanik selama hampir 1.700 tahun setelah letusan dahsyat dari gunung Vesuvius. Penggalian Pompei dimulai pada tahun 1748 dan situs ini belum benar-benar digali seluruhnya. Situs ini terletak di dekat kota modern Napoli. Tur Pompei menawarkan wawasan yang menarik ke dalam kehidupan sehari-hari orang Romawi kuno. Pengunjung dapat berjalan di sepanjang jalan kuno untuk melihat sisa-sisa toko roti, rumah bordil, dan tempat mandi. VENESIA Salah satu destinasi terindah di Eropa, Venesia adalah kota yang unik yang dibangun di atas laguna yang dikelilingi oleh Laut Adriatic. Terletak di timur Laut Italia, Venesia adalah sebuah kepulauan dari 118 pulau yang semuanya dihubungkan oleh ratusan jembatan yang indah dan kanal yang indah. Saluran air yang indah dan arsitektur bersejarah Menjadikan Venesia salah satu kota paling romantis di dunia. Venesia Walaupun Venesia ramai wisatawan, tetapi tetap layak dikunjungi untuk melihat landmarknya yang megah, seperti Alun-Alun Marcus dan Basilika. Salah satu hal yang paling populer untuk dilakukan adalah naik gondola di sepanjang salah satu dari banyaknya kanal. Tuscany Wilayah paling terkenal di Italia, Tuscany, memunculkan pemandangan perbukitan yang indah, kebun zaitun, kebun anggur, dan pohon cemara. Banyak hal seru yang bisa dilakukan di Tuscany, termasuk mencicipi anggur di Cianti. Bersantai di kota-kota bukit seperti San Gimignano atau menjelajahi seni renaissance di Firenze. Kota abad pertengahan Siena juga memiliki keunggulan karya seni dan pusat bersejarahnya adalah salah satu tempat paling populer untuk dikunjungi di Italia. Elba yang terbesar dari beberapa pulau Tuscany menawarkan pantai yang indah, sementara Pisa terkenal di dunia untuk menara miringnya. Roma Dulunya, ibu kota kekaisaran Romawi. Roma hari ini adalah pusat pemerintahan dan ibu kota-kota Italia. Terletak di wilayah tengah negara Lazio, Roma adalah kota yang luas dan kompleks yang bersejarah dan modern pada saat bersama. Terkenal karena bangunan Romawi kuno dan kota Fatikan, Roma telah bertahan selama lebih dari 2.500 tahun sebagai pusat penting untuk budaya, kekuasaan, dan agama. Dari alun-alun romantis kuno hingga katedral yang menakjubkan, dan arsitektur renaissance, ada begitu banyak yang bisa dilihat dan dilakukan di Roma. Bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk melihat semuanya. Terima kasih telah menonton!